dan ini kondisinya tinggal membuat bulunya ini bercahaya putih yuk, meling-meling nih ini sudah normal sekarang? normal, susu 4 liter sehari beras 100? untuk susu saja? per hari, gila per hari 100 ribuannya baru untuk susu buah-buahan, kadang kemarin ada kiriman apel dari Pak Dito itu oh iya, saya kemarin ceritanya Pak kasih apel terus apel ke Pak Dito? iya kita melihat dari orang yang seneng dengan materi seperti ini karena sudah juara dua nasional penawaran 150, logis dengan barang ya tapi kalau yang angka sudah di atas 200 juta 200 juta ya ada dan telinganya ini panjang ya pasungnya model sumar dan ini bulu rewasnya ini malah koyok basuki iya ini memang terai-terai, sumar basuki istimewi banget kan mas ikornya jendor bodi sama, bodi rewas ini seperti bisa tuh bapaknya kalau ini ini dulu nggak sih ngerocer loh? iya, nggak sih gini kepala nih dan ini sudah mulai ada pasuknya mulai tumbuh yang disini itu sudah mulai kotak lalek kotak dengan semakin pertumbuhan badannya yang masimal nanti itu ya ngono dewe dan rasumar itu identik dengan seperti ini ini susunya juga bagus nah, babon kalau yang identik ke PE-nya itu posturnya malah justru tidak tebel saya lebih cenderung suka kaki-kaki yang seperti ini kalau kambing dan ini ketika 11 juta dikasih pak dikasih ini 11, saya minta 11 stok tapi ini mau posturnya untuk saat ini misalnya dikawin ke Kenwood terus bisa ya? bisa, bisa ini oke, terus bisa ini sudah 10 bulan lebih di sekitar cuman ya sekitaran paling setahunan lah maksimum ini harganya 12 juta 12 paket kawin kawin dengan Kenwood ya shoting 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 apa? terpale? saya meraih payu larang hari ini kita datang di kandangnya pak Kenwood lagi dengan kondisi remeng-remeng mahujan ini sebetulnya kita nambah nikangan temen-temen semua terkhusus mas Husna Husna yang sering request ke kita konten lagi dong Kenwood mas seperti apa nah hari ini kita coba penuhi salah satunya ini makanan favorit Kenwood apa sih makanan favorit Kenwood ya? ini godong jorang kalau di kita ini daun jorang ini sebenarnya khusus untuk betina yang baru-baru menyusui ini yuk dan ini tuh aman untuk musim kemarau sekalipun jadi kondisi tidak ada airpun kalau tumbuhan yang jenis ini memang bertahan lama seperti ini kita bisa lihat pohonnya bisa segede ini di belakang kamera ini nah yang punya Kenwood baru ajak ke seliau dengan rotok pencek-pencek rotok pincang-pincang namun ini demi teman-teman semua tetep mengiakan dan merespon positif sekali sampai hari ini kita juga datang dan di respon positif ditanggapi dengan baik dan tentunya Kenwood akan juga dikeluarkan meskipun kaki ini rata pencek-pencek sengduwe loh dan ini lagi progres persiapan memang untuk ke kontes pati besok sebetulnya tadi juga bercerita ini ke mulut ini Kenwood lagi nah jadi ada kerontokan teman-teman setelah PMK ini berlalu kan memang ada gamping-gamping tertentu yang bulunya rontok bulunya rontok karena kalau PMK itu biasanya disertai demam begitu demam tinggi proteksi terhadap tubuh ya kerontokan bulu wajar tapi ini aman yang rewas doa doa aman Pak Sugeng? aman orang-orang brodol itu ya gak begitu yang doa yang brodol berarti ini yang bulu-bulu halusnya bulu-bulu halus dalam oh yang di dalam tapi tunggu lagi lebat lagi top perform lagi ini kondisinya dan ini kondisinya tinggal buat buat bulunya ini bercahaya tapi sulit mas sulitnya gimana sulit yang buh ini rakelem putih jok meling-meling ini wah ya gak pedos putih banget meling-meling jadi ini kondisinya sebenernya ini tetep masih 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 seperti stabil seperti yang dulu ya ini kontrolnya masih setengah meter loh dan gombiornya masih luar biasa namun sempat kemarin kena apa sih ke PMK atau apa ya PMK masa tercek-tercek dulu terus demam tinggi demam tinggi setelah itu proteksinya memang bulu rontok bulu rontok sampai tadi juga kok kayak sedikit parah kalau dilihat ya Pak Sugeng ya cuma masih sehat kalau untuk saat ini juga setelah PMK kan paling 3-4 hari ya suatu minggu ini ini seminggu karena ini postur gede iya kalau yang babon-babon atau dari ciri-ciri orang telung dino mari itu Pak seminggu gak kelemangan yang sampaian alami apa selain demam, pincang gak mau makan gak mau makan sama sekali makannya yang sitik-sitik banget itu pun di kombor di kombor komboran ya sitik banget oke tapi ini tidak begitu kurus ini sudah normal sekarang normal susu 4 liter sehari ini sudah susu lagi wah ternyata perawatannya dengan 4 liter per hari ya lumayan ini rawang senang-senang waduh senang pusing ini murni apa-apa ini ya campur mas campur elok kalau rumah cempe jemedung ya kalau kita beli 20 ribu aja kalau 4 liter sudah 80 ribu 80 ribu 25 mas beras 100 untuk susu aja susu per hari gila per hari 100 ribu hanya baru untuk susu susu belum ini kita kan sempat ke beberapa kali kita ngobrol kita konten dengan Kenwood kita kan belum tahu juga rahasia pakan khususnya selain susu blenderan apa yang dikasihkan oh nek blenderan gak saya gak pakai blenderan cuma nampas tahu tok sama kadang polar sama keleci gitu buah-buahan gak pakai Pak Sugeng? buah-buahan kadang kemarin tak kasih ada kiriman apel dari Pak Dito itu oh iya saya kemarin ceritanya tak kasih apel terus apel gak pakai terus? iya iya tapi sekarang habis habis terus satu kok ini nek? enggak larang kok mahal kok berarti ini kemarin memang dikasihkan itu memang untuk bantu untuk makan ikan bud juga kan? sama untuk yang dia belikan disini titip 3 bulan oh gitu terus untuk makannya punya beliau iya untuk blenderan itu di blender campur sama susu murni iya yuk terus di kekeke kenwood ya wah untuk kenwood juga aku rasa sih pisang manapel loh hehehe sempat bawa berapa? ratus kilo atau berapa kilo kemana? itu bawa dua dos itu isi sekitar lima puluh kilo lima puluh kilo lima puluh kilo gak makan ini edang ini untuk kambing katanya untuk kambing ya? iya 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 sebelum mas belum 150 ada 150 normal lah ya normal artinya normal kalau kita melihat dari orang yang seneng dengan materi seperti ini karena sudah juara dua nasional iya penawaran 150 logis dengan barang ya iya tapi kalau yang angka sudah diatas 200 juta 200 juta ya ada yang rasan-rasan 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 kalau mau dijual bilang aja pak sugeng oh gitu jangan kemana-mana biar kambing dikandang nanti tak beli gitu iya kan tetep kambing di sini iya tapi kan saya gak belum tak wispodo yang ngepanikan itu tapi tetep oleh truk sijir soalnya ini mas lih gak tak jual toh ini itu membawa berkah saya itu jadi saya punya teman banyak sekali betul itu manfaat saya itu cuman itu berarti dengan sekarang kita testimoni aja dengan adanya Kenwood jadi banyak saudara banyak saudara jadi banyak teman iya ini yang kemarin aja yang minta kawin sama ini terus sama untuk dibuatin kandang sama minta anak-anaknya itu ada itu satu farm ya iya satu farm satu orang itu yang kemarin sempet tamunya ketemu kita di pasar iya ketemu di itu pak dito itu pak dito ya oke oh iya pak dito pak dito itu kan pengusaha ekspor impor apel memang ya iya bener buah-buahan buah-buahan dan itu klekeng apel itu buah-buahan rencana mau dibuat dimana di Boyolali ya di Boyolali di Boyolali dan ini pak dito itu sangat ngefan dengan Kenwood dan banyak sekali kawinan ataupun anak-anak ini yang diminati ya iya untuk kandang sekalian jaringan yang membuatkan iya berapa luar ini kandangnya yang pertama tak pasang itu kaki delapan sokowolu gini mas sokowolu ya tiang delapan ya yang satu losit lagi lapan belas meter belum tak pasang belum iya sementara kambingnya baru disini beli baru sebelas baru sebelas iya gak tau yang di luar gak tau saya jadi dari jaringan sendiri aja udah sebelas ekor sudah sebelas ekor dan kawin sama ini semua iya sama ini oke tak kawin sama ini semua ya ada yang sama tempat adik saya itu ada dua apa ya dua atau tiga itu banyak rekan-rekan yang tanya ketika buntingan dengan Kenwood itu harganya berapa minimal sampai maksimalnya minimal itu saya jual minimal minim itu lima setengah mas lima setengah bisa lima setengah ada yang dijual seharga lima setengah sudah kawin dengan ini udah kalau maksimalnya sih unlimited ya maksudnya iya ketika ada yang lima puluh juta sekalipun boleh dong dikawinkan boleh boleh oke aku seneng Kenwood itu apa presisinya bodi jadi bodinya ini presisi lempeng biasanya kan bodis gede rata-rata iya gini mas biasanya melewot melewot gini ya nah ini tuh sterek sterek ini cara oleh jaluk ini kalau mau panjang sedikit ini gini aja hahaha jengat nih kelihatan lebih panjang butuhnya gini aja wis gini banget mas hahaha dan rewas ini masih stabil seperti pas saat juara dua di Jepara karena kita menyaksikan dengan langsung waktu itu penilaan Kenwood sampai spesifikasinya dan pemilihan terbaik ini adalah nominasi nomor nomor dua itu juara dua dan saat itu juga kalau Pak Sugeng mengendaki sebelumnya ini juga mau dibeli waktu itu disana ya ya ada yang rasa-rasan ya ya kan jagongnya rapopo pak karena takutnya baru ke seleun takutnya baru ke seleun tadi ambil rumput hahaha ke blender ke pelengkang sampai memak ceklik menajar ini perjuangannya peternak ya sampai seperti itu bahkan sampai direwangi Lorawak juga Kenwood kalau untuk sampai hari ini usia berapa Pak Sugeng? ini sekitar tiga setengah hampir empat lah hampir empat tahun hampir empat tahun dan stabil masih berani bersaing di kelas A yes coba-coba aja mas besok ke padi juga padi mau tak ajak mau dibawa ya mau tak ajak main lah sekarang kita tanya ini padi padi itu kontes padi itu kan tanggal 25 persiapan khusus apa aja yang jangan siapkan untuk Kenwood ini sekalian informasi karena teman-teman banyak yang kangen ini ini persiapan yang paling utama saya anu kondisi tubuh kondisi fisiknya jaga fisik tubuh supaya selalu sehat dan stabil yang penting itu sama sama susu lah susu stabil juga susu stabil oke terus hijauan hijauan sama cuci mandi ya mandi ya harus ini seminggu harus sekali minim seminggu sekali ini kan rintik-rintik jadi kalau dengan kondisi hujan apakah Pak Sugeng juga tetap memandikan kambingnya berbulu lebat seperti ini enggak enggak kalau hujan enggak kalau cuacanya agak cerah lah enggak apa-apa tak mandiin cuman di sini hujannya tidak setiap hari ya enggak lah kalau dalam satu minggu ini tetap ada sekali yang terang memang enak ya iya oke ini memang rewas untuk ini masing samping kanan kiri kan tetap stabil tetap stabil dan sesuai ini loh maksudnya bokong yang ombo terus rewasin yang luombo memang kalau secara parameter kita melihat keseluruhan waduh sini nyandang iya memang pantas ya layak ya kemarin untuk juara terus esok kalau ke pati kira-kira harapannya mau juara berapa ya ya harapan sih yang penting dapat nomor lah harapannya tetap terbaik dapat nomor ajalah enggak yang terbaik yang penting kita berusaha dan berusaha aja kalau ada enggak Pak Sugeng nanti persiapan khusus nih selain ini cara makani ya tadi perawatan dari mempersiapkan fisiknya dari baik itu susu hijauan dan lain-lain sama kebersihan treatment khusus vitamin atau multistritamin atau injek antistres sering dikasih enggak kalau untuk luar kota enggak ini sementara belum saya belum tahu mau tak kasih apa ini belum pernah juga konsultasi dengan dokter Kosim ya Pak Kosim itu Pak dokter cuman kemarin pas PMK aja itu oh gitu sempat sama Pak Kosim sama Bu Hayu oh gitu dua dokter saya itu untuk perawatannya ya untuk perawatannya saking khawatirnya udah lari khawatir saya sempat stres juga itu saya oke jadi pemahaman untuk PMK ini teman-teman untuk PMK itu sebenarnya tidak membahayakan ataupun mematikan untuk kambing yang membahayakan itu adalah siklus penularannya ya Pak ya kalau untuk yuk kambing terus kena PMK terus mati itu kalau dikali keseng ketoknya belum ada belum cuman harus memang harus siaga ya betul siaga itu begitu terlihat gejala gejala langsung aja diobatin kalau enggak langsung kita langsung kita melaporkan ya langsung kita melaporkan melaporkan ke pihak yang berwajib atau yang menangani ini artinya sebagai dokter-dokter spesialis tentunya bener mas dilaporkan ojo gengsi ojo isin karena ini penyakit tapi faktanya tidak menyebabkan hal yang fatal ya ternyata enggak fatal seminggu sekarang makannya udah normal sudah normal nih oke berarti ini untuk comborannya hanya ampas tahu Pak Sugeng ampas tok ampas ya itu tadi yang paling keleci itu ya campur keleci sama polar sedikit polar karo keleci sama ampas tahu susunya aja cuman pagi sore pagi sore kadang sehari sekali dok malah tapi banyak sekali orang patang liter dibagi loro enggak kadang sepaling 4 liter naik pas sempat 2 liter 2 liter naik pas orang sempat sepisah diglombok itu juga enggak orang didot mas orangnya tak dot langsung langsung dikokok langsung dikokok ya langsung kokok ganteng mancan kambing ini dan telinganya ini panjang ya pasungnya model sumar dan ini bulu rewasnya ini malah kayak basuki melunnya ya iya ini memang terai-terai nganu mas sumar basuki mas karena kalau kita melihat apa ya tenang ya aku mau tebak-tebak lagi kalau kita melihat dari pasungnya dan jangkutnya ini identik sama mata kan sumar sama tanduk telinganya ini sudah model motif basuki tapi panjangnya sumar terus untuk gembiak-gembiak secara proporsional posture body ini basuki nya nyel bener mas jadi apa basuki itu zaman dulu kalau kita pernah melihat baik itu fotonya hanya kupingnya tidak begitu panjang ya waktu itu tapi seperti ini basuki kenapa ini layak layak dikasih dengan harga mungkin yang begitu fantastis karena kalau kita ngomong terai ini terai memang benar-benar benar-benar fenomenal ya fenomenal ya kerandah kerandah tuwo mas kerandah tuwo dan ini mungkin buh cicit buh boyut buh putu tapi ini tetap kalau kita melihat secara fisik loh kita gelaran secara fisik ini ada basuki dan sumarnya ini nek saya kira ini termasuk buh yut bisa jadi sekitar buh yut bisa jadi basuki juga sumar juga seperti ini iya sumprang gitu loh mas sumprangnya itu jadi hitam sama putih dan ada kecoklatannya berleher beton pendek serta kepalanya itu sumar banget makanya tidak heran ketika anak-anak ikan butiki yuk payu didolkabe ya iya memang anak-anak untuk begitu lahir puasung nggak begitu cari sumar kan gitu tapi untuk perkembangan perkembangan itu setelah 6 bulan sampai setahun itu memang kaget peternak eh begitu luar biasa nah dulu kalau kita ngomong orang nggak seneng memang kalau baru lahir rado cocok waktu itu kalau njenengan memahami yang terasumar asli metunya kan celurut-celurut nah bener sama kupingnya kadang kurang berjani keplok iya tapi dengan pertumbuhan 5 bulan 6 bulan lah barulah kuping mapan pasung saya bentuk daku saya tebel itu yang kemarin di review pertama mas itu yang masih kecil tuh sekarang udah besar mas itu nanti bisa lihat perkembangan ini udah 5 bulan bisa membandingkan ya iya review 5 bulan yang lalu terus kita lihat kualitas kualitas kainwood kualitas seperti apa kita akan lihat dari ini jadi keberuntungan sekali nanti kita akan dikasih sampel ada juga katanya materi yang mau dijual pak ada 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 dua dua induk satu doro satu induk satu udah kawin kepala merah satu masih doro berarti boleh juga kepala merah kawin sama ini oh boleh itu boleh banget tidak bisa menggagalkan hanya karena warna ya enggak yang penting secara kualitas kita kepala merah kemarin keluar juga kepala hitam karena seperti itu oke kita lanjut untuk melihat ya pak Sugengjo dimana kandangnya kita melihat ini tak masukin aja pak Mas Yom boleh karena redok agak grimis nanti yang disusulkan itu nanti kita bisa lihat pegang-pegang di dalam kandang gak apa-apa karena ini lagi prepare ini lagi prepare untuk nanti supaya kondisi selalu fit tapi kalau hujan-hujannya ini jangan jangan kehujanan untuk persiapan lomba di pati tanggal 25 September nah ini kebetulan juga ada materi dua ekor darah dan induk katanya satu udah kawin yang satu belum lah cempenya seperti apa sih ketika kita melihat lima bulan yang lalu baru lahir dan saat ini kita akan mereview bener gak yang diceritakan pak Sugeng artinya dengan perkembangan yang begitu signifikan saat cempe-cempenya itu tidak enak dilihat banyak temen-temen yang mungkin tidak cocok orang luar orangnya adil coba kita lihat perkembangannya seperti apa Pak Sungai ini sini-sini biar dikulurin aja mas repot orang-orang yang jirut apa-apa gun tak ada gun apa yang ditangani mas gun ini ini sebenarnya juga ada materi doro-doro si jiwes meteng juga tapi kita tak tanyakan ini orang-orang ini udah didol ini sudah ini sudah berarti sudah lima bulan pak lima bulan oke Pak Sungai mulai temoto ngarepannya ya itu oke jantan 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 yang yang ini mau dibuktikan sama Pak Sugeng yang waktu itu usianya baru lahir walah buntutannya kaya umbulu untuk ekor istimewir mas jahsat istimewir banget kan mas ekornya jentor sama bodi rewas ini seperti bisa seperti bapaknya kalau ini ini apakah mau dijual? ini udah laku mas nih udah laku titipin itu dibeli Pak Dito yang itu loh nitip nitip tiga bulan ini mas ini dulu gak sih tracer loh? iya gak sih gini kepala nih gini dan ini sudah mulai ada pasoknya mulai tumbuh yang disini itu sudah mulai kotak lalek kotak dengan semakin pertembuhan badannya yang maksimal nanti kiyongono dewe dan rasumar itu identik dengan seperti ini iya nah ini kemungkinan nanti kalau dibutin anak-anak ini ini gak mau luar-luar Pak wekor ini gagal ini paham ini buntut padahal untuk Kenwood kan ekornya gini mas kan gak mesti gak mesti angka kelahiran itu yang nyetakan yang mau kuasa artinya kalau kita melihat dari profil bawahnya aku males gak meneru Kenwood mergap buntutnya bengkong gak nyatan ini? iya kenceng bersuri ini calonnya kan nanti ketika ganti bulu dewasa tambahnya panjang ini kan krempiah krempiah bener ini untuk Indue ah cuman biasa mas ini Indue babone padahal biasa ya biasa tapi memang cetak ada jalurnya apa? jalur cetak ada ada kerandahnya berarti ya ada kerandahnya untuk bodi calon proporsional panjang dan besar jelas kalau ini untuk ekor juga gede untuk telinga lentur banget ya lentur banget untuk pasung sudah mulai membentuk dan ini sudah dibuktikan dulu kalau teman-teman ditawarkan ini anak Kenwood ini mungkin kondom bayar rung juta rung juta rung juta waktu cempe nih hahaha sekitar lah bisa digoyu ya dan kalau sudah seperti ini bentuknya sudah ada progres lebih lama semakin lama semakin membaik ya tentunya bisa di atas angka 15 juta lebih iya nah jadi peternak itu yang butuh apa jalan? butuh telaten titen karuniten bener mas jadi memang kudut teraten karun titen nah orang titen ya orang orang dari ilmu iya karena untuk peternak itu harus niteni memang ada yang senangnya kan kalau keluar harus puas langsung ini harus gini langsung nyandung langsung guler iya itu cuman seperti itu aja kalau perawatannya tidak konsisten baik orang niteni perawatan ya udah dinelek nah jadinya enggak saya punya itu jadinya tetep bodi enggak kurang bagus sama ekor kurang bagus terus ada itu tapi meskipun ini dulu yang dia cacatan waktu kecil dirawat bagus jadi ini kan yuk iya jadi perawatan temen-temen perawatan kuncinya danojo eman tenogo eman ragatnya sama ini susunnya sehari susun purni 2 liter ini iya belum lagi padahal udah nyombor juga udah hijauan ya iya omboran juga apel juga ini apel juga ini pedesnya tipakannya apel berarti buntutnya kelim jejak kiro kiro ini salah satunya yang dibuktikan Pak Sugeng dengan konsultasi perawatan yang bagus dan waktu itu Pak Sugeng juga mengakui bahwa begitu ini dulu lahir biasa ya Pak biasa dan begitu dirawat ini sudah usia berapa lima ya lima bulan lima bulan sudah berbeda jauh dan lehernya pun mulai pendek dan besar kelihatan detail kan sama bulu belakang kan sudah kelihatan kok ini nih WSK Pak Sugeng nyuri dari sini tuh bakalan kalau panjang ya sekoy bapak ini iya ini loh sudah syukur lagi sudah belah ya itu jelas belah mas kelihatannya tetep belah nih buntutan ini loh aleman temen loh ini besok tak bawa ke parti mas juga mau dibawa kelas D ya mas kelas D ya belum sundul kok ya belum sundul masih aman kalau ini kelas D kelas D di awal ini salah satunya terus lantas yang kita mau kasih tau ke temen-temen yang udah kawin yang mana oh ada ada yuh rasau dikelok tak mewain yang kena rapopo lah peteng ya mas peteng-peteng itu harga berapaan kira-kira itu kemarin ditawar sepuluh mas belum dikasih kak jauh nih yang perwolon dit sejuta saya ngepas ke sebelas tok masalah uang sejuta aja jadi kan ngepas ke sebelas belum mau nanti barangkali kalau ini ada ada yang nggak tau besok lalu nggak ada yang punya kalau kita mau berfek itu yang sijitnya itu yang doros ini yang pas sama paling nggak kemitraannya kita cari yang isong dampingi ini babon babon laktasi satu ini yang minta berapa atau yang ditawar berapa nah ini yang ditawar sepuluh oh ini ditawar sepuluh ini udah kawinan sama sudah kawin videonya ada mas video kawinnya ya kalau minta besok video minta di ini kan kak kasih video ini misal temen-temen butuh video kawinnya ya ini trawopo ini beli dari mas Rofik mas Rofik Magelang eh Wonosobo mas mas Rofik oke ini susunya juga bagus nah babon kalau yang identik ke PE nya itu posturnya malah justru tidak tebel posturnya tipis-tipis gini nah ini kalau kita ngomong identik PE nya itu lebih deket untuk pasung juga tipis pipih tapi pendek dagu tetap dagu tetap tebel loh mas itu dagunya juga tebel ini yang kemarin ditawar 10 juta iya itu kan ini susunnya luar biasa loh mas banter ya kalau susunnya bagus banget kakinya kan sebetulnya malah tipis saya lebih cenderung suka kaki-kaki yang seperti ini kalau kambing kalau jantan ya seneng sih iya bener nah itu telinganya kan sudah kelenyer-kelenyer dowo dowo oke dan ini ketika 11 juta dikasih pak dikasih ini 11 juta saya minta 11 tok ini kambingnya sudah berapa lama baru 2 hari ya oh 2 hari 2 hari oke berarti untuk misalnya teman-teman memastikan untuk teman-teman memastikan nanti misalnya ditunggu seminggunnya bisa ya bisa dengan harga segitu kalau belum laku tapi lu iya kalau belum laku ini memang lumar banget untuk telinganya ini yang ditawar 11 eh 10 juta dan ngepaskin 11 juta yang kita pakai kru untuk keluar masukan kandang berarti hanya 2 nanti mateninya yang ditawar 2 ini loh mas yang pasungnya api kan itu betina mas itu ini yang peta ini ya iya 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 itu tapi kan ini posturnya kurang api mas susu sekali ya nanti perlunya susu juga ya iya iya ini pedok pedok mas ini kurang terawat berarti kurang terawat mas itu kurang susu soalnya okeh banget cempe ini toh berarti murah ini pak kurang cempe ini tapi enggak belum tak jual mas hahaha ini mas yang kembarani yang tadi mas kembarani jantan kecil tadi mas tuh ini betina ini oke kembarani satu tok ini satu tok oke kembarani rumpidol berarti apa selesai juga iya bentar lagi kan udah 10 bulan kan kelihatan biar kelihatan pas sungir atau iya melendung ya oke ini bener dorongnya iya bener ini dorongnya oke yuk nengisar kembarani wow ini apa ini ya main itu loh telinganya juga panjang ini kayaknya minta kawin pak enggak tahu itu kelihatannya apa yuk kayaknya kok ipatipit ipatipit walaah ngencang tali orang tahu melu pramuka ini walaah kapan yang ngeculi orang udang itu melayu tuh yuk yuk biasanya kandungu kamera hahaha ini kebetulan disini pas kayak gini lak sakit ini iya jadi kita perlu bantuan ke temen-temen ini jadi untuk membantu supaya juga terjadi kelancaran ini luwesan regobiro pak sukun ini plus kawinan udah plus kawinan minta 12 minta 12 plus kawinan ya plus kawinan udah plus kawinan Kenwood jadi nanti kalau ini terjadi harga 12 juta itu sudah dikawinkan sama sama Kenwood Kenwood cuman kalau mau nanti meminta nego tak nego masih bisa ya bisa lah maksudnya dengan harga segitu bisa dinego ya bisa oke itu untuk ekor kan ini sudah puel belum? belum belum sama sekali belum puel tapi ini posturnya untuk saat ini misal dikawinkan ke Kenwood terus bisa ya? bisa ini udah 10 bulan lebih di sekitar cuman ya sekitaran paling setahunan lah maksimum ini harganya 12 juta 12 paket kawin kawin dengan Kenwood ya karena kalau dikandangnya pak sukun itu gak ada jantan lain karena ini yang main Kenwood segede ya segede Kenwood ada kecil itu jantan kecil dan nanti untuk kawinnya mas pasti kalau menyenangkan di video ya iya pasti tak video jadi nanti kejelasan kepastiannya bahwa ini bener-bener kawin sama Kenwood berarti ada dasarnya ini sekaya ini kumat kawin gitu ya kumat kawin mas barangkali sore ini juga nanti bisa kawin atau besok pagi kali ya besok pagi paling usai dan tuntas sudah dengan nomboni kangen-kangen temen-temen ternyata hari ini Kenwood juga masih luar biasa dan sudah dibuktikan juga anak-anak aneh kualitas anak aneh untuk temen-temen yang beli kemarin sama banyak yang request dengan kawinan Kenwood bisa nanti hasilnya ya Pak yang jelas dari angka lahir sampai hari ini 5 bulan sudah dibuktikan anak aneh perkembangannya progresif ini ada lagi mas anak aneh untuk contoh tok mas untuk contoh tok ini ada mas baru metu kemarin cobot ditok nih 2 minggu 2 minggu nah itu tentunya kita barangkali membuat informasi itu kita harus memang pakai dasar yang jelas kita nggak mau membuat situasi yang hok ataupun apa jadi keberadaan kebenaran keasliannya itu dijamin dari narasumber meskipun setiap kali kita ngomong dalam kambing beranak itu bagus dan bagus juga tentu keluar bagus tapi bisa juga kemungkinan X itu terjadi jadi perlu dipahamkan bahwa bahwa yang namanya kambing itu rahasia juga kalau kita ngomong angka kelahiran bisa berubah sewaktu-waktu namun kalau mendekatkan yang namanya betinanya udah luas jantannya udah luas barangkali juga luas ya syukur kebajutela ojonggris ulo nah ini ini mas ini ini boleh-boleh ini yang jantan mas ini jantan ini anak ikan wud iya kain wud oh itu kepalanya kan nah ini mas ketok bunder gantang wud adanya blie medot juga ini medot ini kembarannya itu ini kembarannya ini ini kibit doi betinan ini ini dengan babon harga berapa ini peranaan baboni baboni peranaan sendiri jadi baboni gratis gak beli ya gak beli terus disilangka lagi dengan kenwud dan metu ini nah itu contoh-contoh anak ini terus naik seperti itu di harga berapa kali aja ada temen yang tanya nanti misal koyok kain ini untuk ini untuk nganu dulu nanti besok untuk generasi dulu generasi dulu ini gedek nih desek betinanya juga belum dijual belum jadi ini masih bertahan kan masih kecil ini hanya tadi dikeluarkan untuk sampel untuk sampel sampel anak-anak ikan wud bukan kok maksud ini untuk dijual ya jadi untuk membuktikan anak-anak ikan wud karena kambing itu kalau saya lihat saya rasa itu untuk di usia tiga tahunan itu baru memang anak-anaknya mapan bener kenwud waktu muda anaknya apa? ya ada yang biasa jadi mapan dari usia ketika tiga tahunan harus ketok sekarang ya iya jadi bersabarlah itu perlu memang ketelatenan dan keulatan oke Pak Sugeng thank you waktunya ya ini sebagai tombok kangen temen-temen ya iya iya jadi temen-temen itu banyak yang rindu dengan jenengan oke ya banyak viewer-viewer kambing kali gising tv yang merindukan Pak Sugeng kabarnya seperti apa Ken Wu seperti apa dan hari ini kita jawab selalu sehat tapi untuk Ken Wu juga masih stabil dan memang sampai hari ini memang belum dijual ya belum dijual masih eman padahal penurunan sudah sampai 200 wow sekali 200 juta sangat wow hanya seekor kambing ya pokoknya bisa bertahan Ken Wu amin untuk kali gising juga ya untuk kali gising juga pokoknya berkorjok untuk kali gising juga untuk mempertahankan maskot-maskotnya Pak Sugeng adalah salah satu pendekar Etawa tentunya salah satu petenak yang masih konsisten dan tentunya untuk temen-temen jangan lupa selalu dukung channel kami kambing kali gising tv dengan cara di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar ada pemberitahwannya belum ringgit dan di like di komen selanjutnya cerita sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk temen-temen pertanak Indonesia sampai jumpa di next video selamat sore dan matur selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati